Fashion muslimah, ini Masya Allah kalau kita lihat sekarang tuh kan fashion Masa Brina, ini kan kalau kita tahu Wardah itu dari awal itu memang merupakan kosmetik halal Nah, kalau kita lihat nih dengan segala makeup halal yang sudah dikeluarkan, skincare dan semuanya Ini tuh yang diharapkan dari Wardah sendiri dari awal tuh apa sih? Ya, jadi sebetulnya dari Wardah sendiri kita memang sudah Namanya Jogja Skrumi, jadi kalau ada yang pernah ke Jogja atau ada orang Jogja mungkin pernah lihat foto saya Kalau selama ini mungkin di setiap bandara pernah lihat gak? Nah ini kalau di Jogja teman-teman sekalian, jadi ini oleh-oleh lah, oleh-oleh ada beberapa jenis foto Khas Jogja ya? Khas Jogja? Enggak, kita bikin baru ini Memang kita peruntukan hanya buat Jogja Khas, jadi disandingkan dengan Jogjanya begitu kira-kira Jadi jangan lupa mampir ya Yang terbaru Alkal ya? Yang terbaru Alkal Coffee sama Mas Adriak sama teman-teman juga ada yang lain Terus juga ada Jana Travel bersama Mas Irwansyah bersama teman-teman yang lain juga Yang ada lagi ya Terus juga Alhamdulillah masih ada brand baju juga sama istri Sekarang promosi Moya Poya Gue sebutin aja ya Boleh, boleh, boleh Boleh, ada Moya Poya, ada Good Life Stadium atau Standard? Std, standar Oke, ada Alkisah Good Life Stadium Oke, ada Alkisah, ada Ayam Riks, ada Ayam Riks, ada Moya Baya Viza, dan juga terakhir Alkal Coffee ya Insya Allah ya Insya Allah ya Dan mudah-mudahan ini semakin terus berkembang Juga semakin kita doakan juga niri kini Ternyata lagi katanya Alhamdulillah nih Mau nambah lagi anaknya Biasa nih kan Ini kan biasanya kalau bisnis Apalagi sekarang Irwan pegang ini travel Ya, Jana Travel Soalnya saya travel itu biasanya awal-awal itu agak sulit Biasanya Apalagi mengenai perizinan, akomodasi, dan sebagainya Nah ini Alhamdulillah kemarin sempat sudah mulai berjalan Di travelnya ya Umrohnya sudah berjalan Alhamdulillah Dan terus berkembang Nanti juga pengen coba umrohnya boleh Kepake keiruan itu di Jana Travel Nah, tidak cuma di travel Tadi juga Irwan ada bisnis di air ya Air mineral, seperti itu Ya, air mineral Boleh, jawabankan dong biar tau teman-teman Insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya sebelumnya, terima kasih banget nih Hijrafah sudah mudang saya disini Bersama orang-orang yang soleh dan soleha Masya Allah Ya, ngomongin masalah travel Dulu idenya memang kita pengen berjamaah Jadi Waktu itu saya banyak dengar travel umroh itu Banyak yang punya tapi non-muslim Nah, sekarang gimana caranya kita travel baru Terus bisa langsung besar Bisa langsung diketahui banyak orang Nah, ini dengan berjamaah Jadi, makanya Di saat Jana Travel buka Aku ngajak teman-teman Sebenarnya, jadi Ada Ricky Harun Ada Irwan Hakim Ada Shirin Ada Zazkia Ada Prilly juga Ya, karena rame-rame Promosinya juga jadi Gede-gedean Dan Alhamdulillah Dalam waktu beberapa lama Kita Alhamdulillah Alhamdulillah Langsung booming Dan Orang-orang Insya Allah Semua tahu Kalau kita ada travel Jana travel Amin ya Namanya Jana Surga Insya Allah nih ya Dan biasanya yang benar-benar Yang berangkat nanti juga Teman-teman semua Boleh nih Pengen tahu juga nanti Boleh jadwal terdekat kapan nih Berangkat umroh kita Sama-sama 12 Januari ya Amin Sama Ricky Harun Insya Allah yang di Januari ya Di Januari Di Desember ini ada Jadi kita Setiap bulan Ada 3-4 kali Berangkatan Alhamdulillah Ya Pas Januari nanti Insya Allah Riki Harun dan Helfiza Ya Februari Anak ya Tauannya deh Jadwalnya Iya Jadi kita ganti-gantian gitu Kadang-kadang Nanti Kalau bertahun lalu Saya Bulan Januari ya Terus Riki Harun Maret Gitu-gitu Jadi Ada 7 artis Dan kita ganti-gantian gitu Alhamdulillah Ya masih Berjalan lancar Sampai sekarang Gini bro Biasanya nih Dibas kan Udah kenal ya Pasti ada brandnya Kalau gak pake Yang kita baju kita pake Iya Terus juga Alhamdulillah nih Udah mulai yang lain-lain Pernik-perniknya Udah nyobain belum Cinamonnya Tudi bro Tudi Dimas Dudi Tudi itu sebetulnya bukan Dimas Dini Dimas Dudi Harlino Kalian Kayaknya mesra amat ya Oke Bro pengen tau tau Omset ataupun pendapatan Dari mulai Bisnis nih Sampai sekarang Wah dapur 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 Itu tanya di belakang Gak tau Kita disini kan berbagi Gimana kita merintis usaha Betul Orang tuh kadang melihat kita tuh Kayaknya instan aja ya kan Udah tiba-tiba Gampang Isi money Dapat uang Saya gak tau Kita usaha juga Jatoh bangun Prosesnya juga Perlu dengan Keringat-keringat Dan saya yakin Teman-teman disini juga Mengalaminya gitu Begitu juga dengan saya Teman-teman berangkat kan Sama-sama di dunia seni Tapi Kalau saya memang Dari terjun ke dunia seni Saya Udah suka dagang Karena Saya keturunan padang bro Sama Allah Suami padang Istri padang Kelihatan juga bro Mas istri asin juga keliatan Istri padang tau kan Tau Padang pasir Tau Padang pasir Udah gak Dari Arab Tau Bosa disampir pasir Ya saya memulai usaha Sebetulnya 2007 Jujur aja Memulainya juga Tidak sesuai dengan mudah Awalnya Kalau sekarang Sudah Apa ya Gampang sekali lah Memulai usaha Adanya media sosial Terus sekarang Kita sudah semakin Ukwa islamnya tuh Masya Allah Sekarang bisnis itu Gampang untuk Memang sudah seharusnya Sekarang bisnis sekarang Itu berkolaborasi Gitu Kalau saya itu 2007 Awal mula bisnis Pengen dagang Tapi modal gak ada Shooting Hasil shooting Capek untuk bayar cicilan Masih banyak Masih banyak Waktu itu Awal mulai shooting Apa dagang Alhamdulillah Saya pada saat itu Kenal sama teman Suatu pedagang Pakaian besar Waktu itu Saya diajak Jadi model Saya bilang Jangan Jangan Ajak saya bayar Sebagai Model Ambasador Tapi saya pengen Ikut belajar dagang Akhirnya Apa yang saya lakukan Saya memulai usaha Ingat banget Saya tidak dengan modal Saya ngambil barangnya dia Terus saya Setiap 3 bulan Sebelum puasa Lebaran Saya buka lah Di toko Apa Di toko-toko Grocer Di kasirnya Beberapa titik Kesewa perbulanan Terus saya jual Lembarang dia Alhamdulillah Modal saya Awal mula berdagang Bisa dibilang dari situ 3 tahun Itu yang saya lakukan Pulang shooting Saya jaga Toko Jaga stun di situ Alhamdulillah Kita Ada kelebihan Kita dikenal masyarakat Dengan begitu Di saat kita menghasilkan Membuat produk yang bagus Kepercayaan masyarakat Lebih besar sama kita Gitu sih Itu awan mulanya mungkin Ya Berjalannya juga tidak mudah Jatuh bangun juga Untuk menjalani itu Gitu Om Raka Riri Kerutan-kerutan ini Bisa dilahirkan Ada logo wifi Ada logo wifi Gimana Gimana Ya Tadi balik lagi Ini masyarakat Supaya minimal aja Kita tahu bahwa ini kan Semua Allah sudah atur Penjalanan dari step by step Masing-masing punya pengalaman Nah Bagaimana mengumpulkan Teman-teman Supaya istiqomah Waduh Memang Guru-guru kita bilang ya Kalau kayak kelendai itu Kompak Kumpul itu kompak Tapi kalau bercerai berai Itu bisa diterkam sama Serigala Jadi memang Untuk supaya istiqomah Kita sebaiknya Tetap berada dalam Satu lingkungan Atau komunitas Yang soleh Sebagai contoh Mungkin kalau teman-teman Tahu kisahnya Apa namanya Al-Kahfi Al-Kahfi Ya kan Di goa Bagaimana Ada pemuda-pemuda Soleh Al-Kahfi